Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Tekton, berita seputar Kepulauan Buton. Selamat pagi saudara dari kawasan Bukit Tulu Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Harga jual sapi di kota Bau-Bau mulai Rp12 juta dan tertinggi Rp16 jutaan. Di belah penumpang selama angkutan lebaran di pelabuhan Purkum Bau-Bau mencapai 86.000 orang. Saudara inilah Warta Tekton pagi hari ini Jumat 20 Mei 2022 bersama saya Buk Zuda. Untuk pengawali penyampaian Warta Tekton pagi hari ini terlebih dahulu kami sampaikan update COVID-19 di tanah air. Sedara pemerintah melaporkan penambahan 318 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Anapun penambahan kasus baru ini tersebar di 27 provinsi. Berdasarkan data yang sama, hingga Kamis 19 Mei total kasus konfirmasi COVID-19 di tanah air berjumlah 6.051.850 orang. Anapun menurut data Satuan Tugas atau Satgas Penahanan COVID-19, penambahan tertinggi ada di DKI Jakarta dengan 90 kasus, Jawa Barat 48 kasus, dan Jawa Timur 37 kasus. Sementara itu pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh bertambah 384 orang, sehingga jumlahnya menjadi 5.891.574 orang. Kemudian ada penambahan 12 kasus kematian akibat COVID-19. Dengan demikian pasien COVID-19 meninggal dunia jadi 156.510 orang. Tanggap bencana COVID-19 Saudara kita ke berita yang pertama, harga jual sapi kurban di Kota Bawabau mulai Rp12 jutaan dan tertinggi Rp16 jutaan. Selengkapnya reporter RR Bawabau, WOD Nurliani menurunkan laporannya. Sejumlah peternak sapi di Kelurahan Karing-Karing Kecamatan Bungi, Kota Bawabau mulai memasarkan sapi untuk kebutuhan kurban saat Lebaran yang dulu ada mendatang. Salah satunya di antaranya Dewa Kadek Bisama. Kepada dari ia mengaku harga jual sapinya di Banrol mulai Rp12 jutaan hingga paling tinggi Rp16 jutaan tergantung pada umur dan ukuran sapi. Khusus untuk kebutuhan Lebaran, ia sudah menyiapkan 3 ekor sapi siap jual, rata-rata berumur di atas 3 tahun. Kadek Bisama menjelaskan harga jual ternak sapi tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya, namun tidak demikian dengan bibit ternak. Ia mengaku tahun lalu masih dapat membeli anakan sapi seharga Rp6,5 jutaan, sementara tahun ini rata-rata kisaran Rp8,5 hingga Rp9 jutaan. Rp12 sampai ke atas, ada yang Rp16, Rp17, Rp18 jutaan, kalau sapi saya Rp16 jutaan, ada dikering-kering, tapi ini sudah ada kenaikan luar biasa. Bipit dari tahun yang lalu, kalau dulu paling Rp6,5 bibit sudah dapat, kalau sekarang tidak dapat, yang paling ini sudah Rp8,5-9 jutaan. Dari seberang tolong donat, pokoknya seberang dari atas, dari kabupaten lain. Melanjut Bisama, seluruh sapi-sapinya sehat dan didapatkan dari kabupaten terdekat seperti buton tengah. Sementara dari Dinas Pertanian melalui bidang peternakan, Asnawar meminta kepada para peternak untuk selalu waspada membeli bibit sapi, pastikan kesehatan hewan yang akan dibeli tidak mengarah pada ciri-ciri penyakit mulut dan kuku, seperti mulut penuh ludah dan berbusa, serta luka di sekitar mulut dan gusi. Untuk menyambut idul adhan, pasti ada kita beli lagi sapi atau bagaimana, tolong kita periksa kesehatannya, dan akan marah sekarang PMK, penyakit mulut kuku. Sejauh ini, bersarkan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau masih aman dari penularan PMK, meski begitu seluruh peternak diingatkan untuk selalu waspada. Bu Oden Nuryan, di Leporteli Bau-Bau, melaporkan. Sudara jumlah penumpang selama angkutan lebaran di Pelabuhan Murfum Bau-Bau mencapai 86.000 orang. Secara umum, angkutan lebaran di Pelabuhan Bau-Bau berjalan dengan lancar, meski ada pula beberapa kekurangan. Selengkapnya, Afriansah menurunkan laporannya. Kalau secara umum sudah bagus berjalan lancar, tapi memang ada hal-hal yang masalah di lapangan seperti itu. Posko angkutan lebaran Idul Fitri di Pelabuhan Murfum Bau-Bau resmi ditutup pada Rabu 18 Mei 2022. Dari data yang ada, tercatat ada 86.895 penumpang terlayani dengan jumlah 374 kunjungan kapal selama periode angkutan lebaran terhitung sejak 17 April sampai 18 Mei 2022. Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Pelayanan Jasa Kantor Sabandar dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 2 Bau-Bau, Patrick Pardede mengungkapkan jumlah penumpang yang dilayani tersebut terdiri dari penumpang naik sebanyak 44.903 orang. Dan penumpang turun 41.992 orang. Secara umum kata Patrick, angkutan lebaran di Pelabuhan Bau-Bau berjalan dengan lancar, namun dirinya juga tak menampik jika ada beberapa hal yang masih kurang, diantaranya kapasitas ruang tunggu pelabuhan tak mampu menampung jumlah penumpang yang melonjak. Kalau secara umum sudah bagus berjalan pancar, tapi memang ada hal-hal yang masalah di lapangan seperti pelupang peraudit, kemudian fasilitas kita juga masih belum memadailah untuk mengakomodir yang sifatnya peraudit seperti itu. Kalau ada peraudit, peraudit memang. Kita sama-sama tahu, saya juga nggak menamping itu. Patrick menyebut, kapasitas ruang tunggu pelabuhan Bau-Bau hanya mampu menampung sekira 1.600 orang, sedangkan jumlah penumpang bisa mencapai 2.000 orang tiap kapal selama angkutan lebaran. Lanjut, untuk mengembangkan fasilitas itu kata Patrick, pihaknya belum dapat melakukan karena saat ini pelabuhan Murum Bau-Bau sedang dalam proses pengalihan ke Badan Usaha Pemerintah atau BUP dengan skema kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha atau KBBU. Untuk itu, pihaknya berharap proses KBBU Pelabuhan Murum Bau-Bau ini dapat secepatnya tuntas sehingga pengembangan fasilitasnya dapat dilakukan oleh BUP. Reporter R. 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 Bau-Bau, Afriensa. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buda. Sedara PT Pelni Cabang Bau-Bau terpaksa mengalihkan ratusan calon penumpang kapal motor Siremaung dari pelabuhan Bau-Bau tujuan pelabuhan Ambon ke KM Siremai. Selengkapnya kembali Afriensa menulunkan laporannya. PT Pelni Cabang Bau-Bau terpaksa mengalihkan calon penumpang kapal motor KM Siremau dari pelabuhan Bau-Bau tujuan pelabuhan Ambon ke KM Siremai. Kepala Capang PT Pelni Bau-Bau Juni Samsudin Sitorus mengungkapkan hal itu lantaran KM Siremau yang dijadwalkan tiba di pelabuhan Bau-Bau pada Rabu 18 Mei 2022 dengan tujuan pelabuhan Wanci dan Ambon tak kunjung berlabuh. Hal itu lanjut Juni karena kapal berkapasitas seribu penumpang itu mengalami kendala teknis di sekitar pelabuhan Lewulembah, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur pada selasa 17 Mei 2022. Lalu lanjut Juni mengatakan apabila calon penumpang tujuan pelabuhan Ambon tidak berkenan dialihkan ke KM Siremai, maka pihaknya akan mengembalikan uang tiket 100 persen. Begitu pula kata Juni, pihaknya siap mengembalikan 100 persen uang tiket calon penumpang KM Siremau tujuan pelabuhan Wanci bagi yang tidak berkenan melanjutkan perjalanan dengan kapal tersebut. Wanci juga sudah kami sampaikan kepada calon penumpang menggunakan SMS belas jadi pada calon penumpang yang tidak berkenan melanjutkan kami kembalikan tiket 100 persen. Hingga saat ini kata Juni, pihaknya sementara mendatah jumlah calon penumpang KM Siremau tujuan pelabuhan Ambon yang berkenan dialihkan ke KM Siremai. Dikatakannya, dari total 250 calon penumpang KM Siremau sudah ada kurang lebih 100 calon penumpang setuju dialihkan ke KM Siremai yang rencana berangkat dari pelabuhan Baubau pada Jumat 20 Mei 2022 dini hari sekira pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Reporter R.D. Bau-Bau, Afriensa melaporkan. Sudara kita beralih ke berita yang terakhir. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan, Kota Bau-Bau, DRH Jusriati menjelaskan wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK disebabkan oleh virus. Hingga kini belum ada obat untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Hal yang dapat dilakukan adalah pencegahan agar virus tersebut tidak masuk ke Kota Bau-Bau dan pemberian vitamin sebagai daya tahan tubuh ternak. Meskipun tidak menular ke manusia lanjut Jusriati, namun manusia bisa menjadi faktor karir atau pembawa virus yang dapat menularkan kepada hewan sehat. Ia juga menegaskan daging hewan terkena PMK masih bisa dikonsumsi asalkan dalam keadaan matang, sempurna, dan dimasak di atas suhu 70 derajat Celcius kecuali bagian kepala dan kaki. Berdengar sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Harga jual sapi di Kota Bau-Bau mulai Rp12 juta dan tertinggi Rp16 jutaan. Jumlah penumpang selama angkutan lebaran di Pelabuhan Murhum Bau-Bau mencapai 86 ribu orang. Sudah demikianlah penyampaian Warta Kapton pagi hari ini mewakili kerabat kerja yang bertugas. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan tetaplah bersama kami di RR Bau-Bau, Radio Tangga Bencana COVID-19. Terima kasih telah menonton!